Halo Sobat ASC, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kita senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan urusannya, amin. Salah satu kunci untuk mendapatkan hasil panen yang baik dari budidaya tanaman padi adalah ketika padi berada di fase binaratif, atau pada saat padi bunting. Karena pada fase inilah yang paling menentukan berhasil atau tidaknya tanaman padi yang kita tanam ya teman-teman. Untuk menunjukkan hal tersebut, kali ini mari kita bahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan ketika padi bunting ya teman-teman. Bagi para petani, proses merawat padi dan membudidayakan padi, itu sama halnya seperti merawat keluarga sendiri ya teman-teman. Karena bagi kita, padi yang dirawat dengan baik pasti akan memberikan hasil yang baik pula. Apalagi ketika tanaman padi kita berada pada fase binaratif atau pada saat bunting. Pasti pengawasan dan perhatian terhadap tanaman padi yang kita tanam akan bertambah ekstra ya teman-teman. Karena apabila kita lengah, maka tanaman padi beresiko akan terserang penyakit dan hama. Penyakit yang sering menimpa pada saat padi bunting adalah seperti bles dan bercak daun coklat. Sementara untuk hama yang sering menyerang ketika padi bunting adalah beluk dan tikus ya teman-teman. Nah, untuk menjaga hal tersebut, supaya hal tersebut tidak menimpa pada tanaman padi kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika padi berada di fase binaratif ya teman-teman. Di antaranya adalah kita harus menyemprotkan fungisida untuk padi bunting. Kemudian sirkulasi air harus terpenuhi. Dan yang terakhir, waspadai kupu-kupu sawah ya teman-teman. Air merupakan komponen penting dalam budidaya tanaman padi. Meski bukan tumbuhan air, akan tetapi 70% daun hidupnya membutuhkan air. Oleh karena itu, air sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang tanaman padi ya teman-teman. Apalagi pada saat padi bunting ya teman-teman, kehadiran air merupakan sebuah keharusan yang wajib terpenuhi. Karena jika itu tidak terpenuhi, maka proses pembentukan malai yang masih dalam tubuh akan terhambat ya teman-teman. Efeknya malai padi pun akan berukuran kecil dan pendek. Sehingga padi menjadi sangat ringan ya teman-teman. Dan yang lebih parah lagi, padi akan merenti tumbuh dan mengalami stagnasi. Kemudian kita harus mewaspadai kupu-kupu sawah ya teman-teman. Pada saat padi bunting, salah satu serangan hama yang wajib diwaspadai, kehadirannya adalah kupu-kupu sawah. Kupu-kupu sawah dapat menyebabkan padi terkena beluk ya teman-teman. Kalau tanaman padi sudah terkena beluk, maka kita hanya bisa gigit jari. Karena penyakit beluk sudah tidak bisa diobati ya teman-teman. Oleh karena itu, jika banyak ditemui kupu-kupu sawah, maka segeralah secepatnya menggunakan obat pengendali hama ya teman-teman. Kemudian penyemprotan fungisida untuk padi bunting ya teman-teman. Padi bunting sangat rentan terkena jamur, oleh sebab itu diperlukan sebuah fungisida untuk padi bunting yang khusus pengendali serangan jamur ya teman-teman. Karena jika kita tidak melakukan pengendalian, maka bisa saja jamur akan mengumpus harapan kita untuk mendapatkan hasil panen yang optimal ya teman-teman. Karena jamur pada saat padi bunting akan menyebabkan penurunan kualitas padi. Baik teman-teman, disini saya menggunakan tiga bahan untuk perawatan pada saat padi bunting ya teman-teman. Yang pertama disini saya menggunakan pupuk MKP dengan merek Patan ya teman-teman. Pupuk MKP ini merupakan pupuk monopotasium phosphate yang berbentuk kristal yang mudah larut dalam air ya teman-teman. Sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprot maupun dikocorkan. Dapat pula diaplikasikan lewat tanah, daun, atau sistem hidroponik. Pupuk MKP ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan, serta mencegah kerontokan bunga dan buah ya teman-teman. Dan disini saya menggunakan tiga sendok makan per tangki ya teman-teman yang berukuran 16 liter. Dan kemudian saya menggunakan CPT Gip Grow 20 SP atau Gip Grow Panen ya teman-teman. Gip Grow Panen merupakan set pengatur tumbuh yang berpengaruh terhadap peningkatan efek morfologi dan fisiologi tanaman dalam dosis yang rendah. Berfungsi untuk meningkatkan ukuran daun, batang, dan persabangan, serta mempercepat pembuahan dan meningkatkan ukuran buah. Dapat memaksimalkan proses pengisian gabah. Meningkatkan gabah bernas, bulir hampa berkurang, dan meningkatkan rendaman bernas giling. Terbukti dapat meningkatkan hasil panen rata-rata 20%. Disini saya menggunakan satu saset untuk satu tangki ya teman-teman. Kemudian yang terakhir saya menggunakan skor ya teman-teman. Skor merupakan fungsi desismetik berbentuk pekatan yang dapat di emulasikan. Berwarna coklat kekuning-kuningan sampai coklat tua untuk mengendalikan penyakit pada tanaman padi dan lain-lain. Manfaat dari skor adalah berbunga lebih cepat dan serempak, sehingga tingkat kematangan rata. Untuk menghasilkan gabah berkualitas, daun bendera lebih tampak hijau, batang malai lebih kuat dan segar, bulir lebih berisi, malai terbebas dari penyakit, gabah bening, serta bersih dan mengkilap. Untuk dosisnya, saya menggunakan satu tutup ini untuk satu tangki ya teman-teman. Kemudian untuk pengaplikasianya, saya seperaikan pada pagi hari ya teman-teman. Ini kisaran pukul 7 pagi ya teman-teman. Ketika embun masih ada ya, itu akan lebih bagus. Oh iya mohon maaf ya teman-teman, untuk cara penyemprayannya saya tidak bisa melihatkan videonya ya, karena saya sulit untuk memegang kamera ya teman-teman. Mungkin cukup di sini saja video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalau teman-teman mau mencoba cara ini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan, saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!